Hai Assalamualaikum welcome to Leli Adelways channel di video kali ini kita akan membuat koster lagi dengan motif spiral disini kita siapkan empat warna benang ditambah satu untuk etching atau pinggirannya tapi teman-teman juga bisa memakai pinggiran dengan salah satu warna dari empat hak benang ini disini aku pakai benang polycherry lalu untuk hakpennya aku pakai nomor empat ini tulip gold siapkan korek gunting dan juga jarum tapestry untuk merapikan pertama kita buat magic kering atau fleksibel buat satu single crochet lalu satu half double crochet lalu dua double crochet kita lepas dulu serumnya kemudian kita buat dengan benang warna kedua kita isi dengan single crochet half double crochet hai 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 dua lalu kita lepas dulu Hai jarumnya Hai kemudian ke warna benang yang ketiga Hai Sama meus sama kita mau hai 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 satu single crochet hai satu half double crochet hai 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 dua double crochet Hai één Hai 2 lanjut ke warna benang yang keempat 1 single crochet 1 half double crochet lalu 2 double crochet kita lepas dulu kalau kita kencangkan di bagian belakang jadinya seperti ini untuk putaran yang pertama lanjut ke putaran yang kedua kita mulai dari warna benang yang pertama lanjut kita akan isi dengan 2 double crochet increase 1 double crochet dan 2 double crochet increase 2 double crochet increase satu lubang kita isi 2 kali lalu 1 double crochet dan 2 double crochet increase disini akan tersisa 1 lubang kita lepas dulu kita lanjut ke warna yang kedua isiannya sama 2 double crochet increase 1 double crochet dan 2 double crochet increase kita ulangi untuk warna benang yang ketiga dan keempat ini untuk putaran yang kedua lanjut ke putaran yang ketiga kita ulangi lagi dari warna benang yang pertama disini isinya 2 1 1 1 1 2 satunya 3 kali 1 2 1 1 2 1 2 2 3 1 1 2 1 1 2 1 2 2 1 2 2 1 2 1 2 2 1 1 1 1 2 2 1 Lanjut ke warna benang yang ketiga. Putaran ketiga sudah selesai. Kita lanjut ke putaran yang keempat. Kita mulai dari warna benang yang pertama. Isiannya. Dua. Satunya lima kali. Lalu dua lagi. Dua double crochet increase. Lalu double crochet kali lima. Dan dua double crochet increase. Dua double crochet increase. Lalu satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Lalu dua double crochet increase. Ini kita lakukan ke warna benang yang kedua, ketiga, dan keempat. Putaran keempat selesai. Kita lanjut ke putaran yang kelima. Kita mulai dari warna benang yang pertama. Untuk putaran yang kelima. Ini isinya. Dua. Lalu satunya tujuh kali. Dua double crochet increase. Dua double crochet. Lalu double crochet kali tujuh. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Enam. Tujuh. Lalu dua double crochet increase. Di sini akan tersisa satu lubang. Kita lanjut ke warna benang yang kedua, ketiga, dan keempat. Isinya sama. Dua. Tujuh. Dua. Dan ini hasil dari putaran yang kelima. Kita lanjutkan ke putaran yang keenam. Kita mulai dari warna benang yang pertama. Untuk putaran yang keenam. Isinya. Dua. Dable crochet increase. Lalu double crochet kali sembilan. Dan dua double crochet increase. Untuk empat warna isinya sama ya. Dua double crochet increase. Lalu double crochet sembilan kali. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Enam. Tujuh. Delapan. Sembilan. Dan dua double crochet increase. Satu. Dua. Nah. Seperti ini. Ini kita lakukan. Untuk benang yang kedua, ketiga, dan keempat. Dua double crochet increase yang terakhir. Dan ini untuk putaran yang keenam. Sudah selesai. Selanjutnya, kita akan membuatnya menjadi square atau kotak. Kita mulai dari warna benang yang pertama lagi. Di sini, kita akan mengisi dengan 5 double crochet increase atau 5 double crochet dalam satu lubang. Seperti ini. Lalu, satu half double crochet di lubang selanjutnya. Satu single crochet di lubang selanjutnya. Dan slip stitch. Jadinya seperti ini. Lalu, kita potong benangnya. Jadinya seperti ini. Kita lakukan kepada warna benang yang selanjutnya. Satu half double crochet. Satu single crochet. Satu single crochet. Satu half double crochet. Satu half double crochet. Dan slip stitch. Selesaikan dengan warna benang yang ketiga dan keempat. Dan ini adalah hasil akhirnya. setelah itu. Setelah itu, kita akan membuat pinggiran atau edgingnya. di sini aku pakai warna benang hitam. Atau teman-teman juga boleh memakai warna yang lain atau salah satu warna yang ada di spiral ini. Kita mulai dari bagian tengah. Untuk edging, ini pertama kita buat single crochet satu putaran dulu. Kita isi di tiap-tiap lubangnya. Ini kita isi satu per satu. Di bagian slip stitch ini kita isi satu. Lalu di bawah juga kita isi satu. Kita lakukan hingga selesai satu putaran. Seperti ini. Single crochet yang terakhir. Lalu slip stitch pada single crochet yang pertama. Nah, ini satu putaran single crochet. Sudah selesai. kita buat lagi satu putaran dengan membuat tekstur. Di sini ada dua pilihan. Teman-teman bisa memakai crab stitch. Untuk tutorial crab stitch sudah ada di video sebelumnya. yang untuk kali ini aku akan membuat pinggiran zigzag. Caranya buat satu chain lalu slip stitch. Jadi di sini kita buat satu chain dan slip stitch. kita lakukan di masing-masing lubang. Satu chain. Slip stitch. Satu chain. Slip stitch. Dan seterusnya. Hingga satu putaran. Satu chain. Lalu slip. setelah selesai yang terakhir. kita putus benangnya. Kita putus benangnya. Dan kita rapikan. Kita bisa menggunakan jarum ataupun menggunakan hard pen. ya. Ini sudah jadi Tinggal kita rapikan Sisa-sisa benang Dan kita bakar Sudah selesai Di sini teman-teman juga bisa Membuat dengan warna Yang lainnya Oke teman-teman Semoga tutorial kali ini Bermanfaat ya Jangan lupa dicoba Jangan lupa like Comment dan subscribe Pencet juga tombol loncengnya Agar kalian tahu update dari channel ini Tetap semangat berkarya Jangan lupa bahagia And always indah melekat abadi Bye bye Wassalamualaikum Sub indo by broth3rmax Terima kasih.